halo halo semuanya balik lagi kali ini kita akan bahas game tarisland lagi ya udah lama nggak upload kali ini kita akan bahas banyak yang belum tahu juga ya jadi ini masalah yang apa lumayan dalam ya karena kita akan bahas ini inscript stone atau biasa orang-orang panggil disingkat di S Atau is ya is gampangnya is nah ini buat nambah start juga jadi yang perlu kalian C sambil sambil kita gebuk baru-baru-baru dulu New world matchnya gampang tinggal kalian hit aja nanti dapat meskipun nggak nge-kill ya nggak nge-kill pun bisa dapet ntaruh dah oke Hai langsung kita bahas disini pertama-tama is itu dapetnya dari ini ya jadi energi inscript stone energi ini dapatnya dari ini nih kita bisa lihat dark invasion dapat manual of destiny dapat universal hall dapat petal plus sword boss yang ini season rank kemudian reputasi in shop nah ini banyak yang eh apa ya menggampangkan ya karena dari reputasi shop itu lumayan lama gb-nya nah dari sini kalian nanti level 8 itu bisa dapet maksimal level 8 ya ya level 8 tuh ini level 3 level 6 level 8 jadi enggak usah disepuluhin karena emang exp-nya terbatas ya kecuali kalian bisa GB pakai reputasi shop di shop bisa beli ya dulu belinya disini fungsinya item terus kontribusian ini yang bisa beli kalian bisa beli disini ini masing-masing nambah 200 jadi agak-agak mahal bisa juga ya buat GB kalau kalian paksa ke-10 itu jadi nggak nggak worth it ya cuman buat terbang doang Oke selanjutnya bisa dari kalian dapatkan dari sini ini reset tiga hari sekali terus kemudian bisa kita dapat dari battle pass ya udah mati coi ntar kita hit nah dapat kita ambil dulu oke terus kita lanjut universal hall kemudian dari world boss kemudian dari mana lagi ini ya Oh dari battle pass battle pass battle pass ini ya enggak perlu beli karena dibeli ini pun enggak enggak dapat apa-apa ya cuman icon icon doang sama tambahan tambahannya enggak terlalu signifikan Hai terus kemudian dapet dari daklinvasi ini tiga hari sekali ya kita keluar dulu bisa lihat takin fashion mana ini ya ini juga bisa reset tiga hari sekali karena bisa dapat ini 500 oke terus bisa kalian dapet dari Hai season rank reputasi sub universal host Manolo Christine itu disini ya dari daily activity bisa dapat tiga setiap setiap hari kalau kalian kerjakan ini lima ini enggak enggak lima sih dua ya dua cukup Hai Oke kita naikkan dulu kita butuh persenan coy kita naikkan specialization kita bahas lebih dalam pertama langsung batunya aja ya nanti ini kita setelahnya jadi disini itu ada emblem dimana kalian bisa dapat itu dari sob juga dari sob dari daily kalian bisa dapat dari arkenrim ini dungeon level 40 ya Hai nah ini bisa dapat dari sini tarisland Island kemudian kalian bisa beli juga di disini emblem nah disini ini jangan remeh ini ya kelihatannya murah tapi kalian butuh ratusan bahkan ribuan bahkan ribuan buat cari start gacanya dimana gacanya disini nah kalian buka box tadi itu ada ada persenan ya kita coba beli aja dulu kita beli Hai sama aja kan ya sama aja ini beli satu nah kita beli yang biru Hai Oke disini kan kalian ada tulisan tuh tanda-tanda deks ada tulisan kan 70% dapat rare 30% dapat epic kita buka terus kita lihat kita dapat dua tanda-tanda ungu nah gacanya dimana gacanya mulai dari situ jadi kita tes di emblem nah kita bandingin ya Hai jadi yang paling bagus itu gaca yang kayak apa jadi nah disini kita lihat ungu ya ini kan ada additional efeknya tuh jadi setiap berapa setiap level 1 level 4 kok salah 8 sama 10 itu dia dapat tambahan additional efek dan additional efek jadi level 10 nanti kalian bisa dapat 10 4 4 stat kayak gini ya nah 4 stat ini itu random jadi gacanya itu mulai gacanya itu disini jadi butuh-butuh banyak lah ya butuh banyak box buat cari yang bener-bener efeknya lumayan jadi kalian bisa cari itu emblem skill level itu udah bagus kemudian kayak gini ada lower left node attribute plus 50% upper central node atau biasanya ada yang right right node attribute pokoknya atribut yang 50% jadi empat ini usahakan kalian gacain dapat dua atau satu lah paling enggak minimal itu satu antara yang nambah attribute 50% atau cari yang emblem plus satu jadi kalau kalian level 10 jadi emblemnya itu hitungannya level 11 itu bisa dilihat ya disitu ada level 10 plus satu Oke nah ini masih dapat dapat jeleknya aja ya tuh hold DX itu stat-stat yang kurang worth ya daripada harus kita ke 50% di stat sekitarnya jadi gacanya mulai disitu dan ini lumayan mahal men jadi lumayan menguras gold ya sama silver karena ini juga bisa beli di toko jadi belinya tuh disini kenapa nih Oh ini bisa milih mahal cahaya 500 nah bisa beli disini ya ini nih ini kalau nggak salah berapa ya 40 atau berapa limitnya kurang lupa beli disini pakai ini gratis ini dapat dari daily terus ada di mana lagi ya reputasi shop ini 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 terus ada di ini dari ini nggak nggak terlalu penting ya udah itu doang ya kalian bisa beli pakai Destiny terus silver dari reputasi shop atau dari gold lewat exchange oke nah gacanya kaca paling penting itu disitu kenapa karena bedanya sangat-sangat gede ya kita nanti sekalian cek nanti aku cantumin SS dari hasil rate jadi anak-anak itu meskipun statnya lebih besar sedikit itu tetap kalah kalah damage-nya karena batu ini nggak nggak ikut kecantum di stat tuh misalnya ini each combo land by your direct damage increase your combo damage by 1,2 per 6 detik sampai selama 6 detik jadi stack 4 kali lah ya bisa dibilang 4,8 jadi 5%-an lah ya 5% jadi ada damage tambahan 5% lah nah ini kan nggak nggak kecantum di stat ya nggak kecantum di stat ya nggak kecantum disini terus ini ada ini kayak Poison damage over time terus disini aku juga punya ini nah ini kalau ngehit musuh 2-3 kali ada damage bonus 300% ya ya plus 1 tuh kayaknya nggak nggak kelihatin 315-an lah 350% terus disini karena aku pakai fokusnya ke Beast jadi aku cari yang combo rate ini kalau kalian masukin apa masukin critical dia nggak nggak guna efeknya jadi ada ada critical kan mana ya nah ini misalnya nih kalau kalian pakai ranger terus tipe Beast jangan ini nggak usah crit ya critnya nggak guna soalnya kalau kalian pakai disini meskipun disini ada tulisan crit itu nggak nambah sama sekali ya karena crit kalian 0 jadi emang harus pilih salah satu atau kalau kalian punya uang lebih ya dana lebih ya bisa buat dua build kan disini bisa diatur kan ntar aku balikin lagi apa tadi seter ya ya nah disini kan ada namanya ini ini kan bisa diganti tuh nah ini kalau aku misalnya pakai yang ini nanti yang yang combo tinggal diganti crit gitu aja sih cuman kalian buat cari gacha batunya tuh lumayan susah men Hai ini aja aku udah Hai tumbal berapa ini Hai tumbal banyak lah ya lumayan Hai dapatnya teks 2 gitu-gitu itu start-start sampai ya ini kayak misalnya ini nih ini sebenarnya start sampah hai 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 petek plus dua deks plus 16-150 itu kalah jauh sama start-start persenan kayak gini Hai jadi kalau bisa uduk dua udah bagus ya udah hoki lah dapat persenan dua gini Hai apalagi ditambah emblem skill tuh lumayan Hai portet ya terus terus kita bahas lagi Hai yang salah satu yang lumayan pengaruh juga ini namanya core ini Hai disini cornya ada tiga ya setiap setiap job ya pasti ada tiga cuman kayaknya emang sama sih kalau healer tinggal diganti healer aja dari dari damage Hai nah ini kenapa lebih penting kita bahas yang bawah dulu Nah kita bahas dulu Fortuna echo itu kita keluar saat kita hit saat kita battle Ntar kita ke sini dulu kita tp Oke kita masuk sini hai 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 oke kita hit nah ini namanya fatunia echo ya nah disini kalau kalian ada 15 tag nanti ada efek tambahan tambahannya itu bentar tambahnya ini oh ini bukan-bukan ini setiap kalian nambah ada stack ini combo damage kalian nambah 18% kalau tanknya jadi 9% lebih alop lah ya reduce damage terus ya core kedua itu nambah attack speed sama movement speed oke jadi setiap kalian ada echo kalian bisa nambah attack speed sama movement speed 2,5% ini nggak bisa stack ya sama ini spesialisasi nantri put level by 131 itu berarti kalau kalian pakai ranger tipe beast berarti ini nambah combo 131 nah core yang paling atas itu ini lumayan penting juga sebenarnya jadi kalian setiap dapat stack-stackan ini ada 30% chance to gain 12% 12,5% inscript stone energy inscript stone energy itu yang mana nih sini yang ini yang kuning-kuning ini jadi kalian kalian lebih bisa cepet ulti dibanding yang nggak ambil stat echo itu stat stone lah ya nah ini misinya lebih cepet aja kalau kalian pakai core yang paling atas kalau kalian main dari hari pertama sih harusnya bisa inscript stone nya udah 30an ya jadi kalian udah pasti bisa masuk dapet 3 core yang penting ininya level 1 dulu ya semuanya nah efek bentar bentar berisik udah terus kemudian kita bahas kenapa kok mending disatuin daripada kita buang-buang inscript energy buat naikin level 20 jadi kita bisa bandingin ya ini level 1 itu dia nambah 52 kalau level 2 nya ini kita turunin dulu Hai nah level 2 nya aja dia nambah 79 jadi cuma nambah 27 ya ya sekitar 27 start lah dibandingkan kalian ambil 27 start mending kalian arahin ke yang kalian butuhin di sini yang kosong-kosong ini itu lebih mending sih kecuali kalau kalian ambil buat core ini ini karena aku ngejar combo damage 18 itu lumayan lho jadi level satunya itu kita cek ya nah dia level 1 itu 99 persen 2 jadi 13,5 level 3 dia dua kali lipatnya jadi damage kalian itu hampir 20% lebih banyak lah ya dibanding orang yang nggak ambil core core ini makanya kenapa banyak orang yang statnya lumayan ya kita kayak gini lah intinya kalau ada yang kayak gini terus dia nggak nggak ambil core ini pasti demiknya kalah jauh ya kalah jauh 20% karena demik-demik kayak gini nggak nggak masuk ke stat jadi banyak orang yang misal jual char atau mau beli char itu itu statnya penting tapi nggak terlalu penting juga yang kalian cari itu kalau cari char ya atau jual char itu ini ini semakin gigih semakin semakin worth it lah ya caranya ya terus yang dari yang pertama inscript stone level sama stone energy yang kedua ini kalian lihat batunya nih ini ini bisa pengaruhi nilai jual juga ya mendingin sama kalau kalian asal pakai batu juga misalnya kalian kombo nih kombo kalian isikrit itu kan nggak efek meskipun additional efeknya ngaruh juga cuman kalian buang-buang stat utamanya batu ini batu disini jadi lihat-lihat dulu misalnya kalian mau DPS tuh suruh kalau mau beli char orang tuh kalian nggak usah pamer ininya ininya itu nggak terlalu worth it ya kalau ini tuh karena bisa dicari di dungeon sama raid jadi nggak terlalu penting juga mending lihatnya dari sini nih dari batunya pokoknya dari jumlah inscript stone sama stone energinya tuh nah terus penempatan statnya itu juga penting ya karena aku lihat banyak yang tiba-tiba ininya tiga ininya tiga 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 jadi dia nggak bisa keatas stunnya nggak keambil ini kan lumayan ini nambahnya kan nambah stun ini level 10 100 deck 105 belum kalau ada efek additional efeknya itu kayak gini nih nah terus stat apa sih yang paling penting buat DPS ya buat DPS itu kalian cari yang sebenarnya kalian cari ini cari yang specialization nah ini ini tuh karena persenan ya persenan itu lumayan apa ya lumayan gede lah ya daripada angka raw gini jadi specialization itu efek specialization efek itu maksudnya kalian tergantung job kalian juga kalau healer ya pasti yang dicari healnya jadi lebih gede gitu-gitu sih kalau tank ya tanknya glancingnya itu lebih gede juga jadi bayangin combo damage-nya udah berapa ini 1,2 nambah 1,2 ini 1,8 ya karena ada plus 50 udah 3% bayangin kalau kalian ambil stat cuma kayak gini doang ini kita reset dulu ya coba ya ini 1,2 kan misalnya kalian ambil dexterity ini nggak bisa nih nih tuh cuma nambah tag 2 doang mending persen kan jadi kalau kalau bisa ya kalian fokusin ke yang ini juga cuman ya levelin satu aja nggak perlu level 2 karena nggak worth it juga ya karena level 2 itu dia nggak nambah dua kali lipat nambahnya cuman berapa itu 0,7 ya hampir separuhnya jadi nggak worth it ya makanya stat-stat kayak gini itu nggak worth it dinaikin di level 2 disini juga kalian sebenarnya bisa di apa ya bisa dibaca lah ya ini ada sugestionnya jadi dia itu nyuruhnya intinya nyuruh level 1 level 1 aja pokoknya ke atas biar kalian bisa ambil core sama emblem karena emblem ini lumayan penting juga di sini ada tulisannya nih level 4,7,10 level 4,7,10 oke 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 poin poin pokoknya kalau kalian cari mending kalian cari itu yang nah statnya kayak gini nih statnya stat utamanya udah keluar nih udah keluar yang persenan kalian kan misalnya ini nih ini kan stamina itu udah start row yang jelek ya apalagi buat DPS ya jadi kalian cari yang persenan kayak gini, ini udah lebih bagus nah ini kalau emblem skill level 1 ini lebih bagus lagi karena dia bisa dibilang levelnya udah level 2 ya kan ini nambah 0,6 nih ini nambah 1,2 jadi lebih gigi lah ya gigi di awal sekalipun kita harus gacha juga buat buka 3 skill lain seenggaknya dengan ini lebih hemat ya daripada kalian harus gacha dari misalnya dari batu ini nih udah jelas healthnya 150 nih ini memperkecil kemungkinan kalian dapet yang bagus lah ya, persenan yang bagus oke udah ya ini juga kalian bisa kunci kayak gini biar kalian gak salah tumbal ini juga butuh butuh apa ya butuh silver yang lumayan murah juga upgrade ya udah habis berapa ini tuh dia butuh 3 ribu ya segitu aja mungkin ya yang untuk jelasnya mungkin kalau ada kesempatan lain aku akan bahas yang job-job lain lah ya biar kalian juga bisa gimana enaknya start yang bagus itu kayak gimana jadi kalian gak usah kalau mau jual atau mau beli tuh gak usah liat ininya fokus ke inscript stone nya karena ini tuh lumayan apa ya lumayan sama aja ini kan kita karena gear scorenya misalnya hari ini 98 ya pasti orang-orang juga 98 cuma isinya kan beda-beda juga dari empower gitu-gitu tapi yang paling pengaruh ya ini oh iya ini apa lupa-lupa jadi ada stat stat yang lumayan penting juga disini mana sih skill ya nah disini ya ini yang lumayan pengaruh juga kalau kalian dps combo ya mending pilih ini aja dulu sih ini damage nya biar lebih gede yang bawa-bawa ini nanti aja karena kalian fokusnya cari yang ini dulu damage dulu kalau kalian fokus ke cooldown misalnya ini ya dia butuh 10% coy dan carinya susah dan cooldown ini gak ngurangin semua skill ya kita bisa baca disini ya the combo damage of damage beast while beast power is active and increased by the character cooldown percentage kali 20% terus bawahnya enhance with cooldown casting beast power reduce the remaining cooldown for feeper suit and hornet suit cuman ini doang dia ngurangin cooldown ini doang gak penting kan kecuali ini cooldown ini ngurangin 0,5 ke semua skill itu baru penting jadi ini gak terlalu worth it lah ya buat awal-awal ya jadi mending kalian kejar ini kejar combo disini oke segitu aja mungkin bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di bm nanti atau di post facebook mungkin nanti kalau aku post kayak gini oke sampai jumpa lain kesempatan bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati